Pengemudi ojek online terluka parah akibat menabrak pagar pembatas jalur sepeda di Jakarta Pusat. Sementara itu di Kabupaten Situbondo, seorang perempuan tewas ditabrak sepeda motor. Korban diduga menyeberang jalan tanpa memperhatikan lalu lintas. Sebuah video amatir merekam Satuan Polisi Papong Peraja menolong seorang pengemudi ojek online yang mengalami kecelakaan di jalan duku atas Jakarta Pusat Kamis siang. Korban menderita luka patah kaki akibat menabrak pagar pembatas jalur sepeda. Ia diduga hilang konsentrasi saat melintas dengan kecepatan tinggi dari jalan Tambrin menuju jalan Sudirman. Korban kemudian dibawa dengan mobil petugas ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Tadi yang kami lihat korban tersebut menabrak separator jalur sepeda. Dari arah HI menuju Sudirman. Diduga melaju kencang dengan kecepatan tinggi sebuah mobil minibus menabrak pedagang yang tengah perjualan di jalan Sudirman kecematan Ilir Timur 1 Palembang, Kamisori. Meskipun ada korban jiwa, akibat kecelakaan ini pengemudi mobil dan pedagang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Perempuan yang belum diketahui identitasnya ini sempat lama terkapar dengan luka parah di kepala. Tepatnya di jalan raya Tanjung Kabupaten Situbundo, Kamis Pagi. Ia tewas akibat ditabrak sepeda motor yang melaju kencang dari arah Situbundo menuju Banyuwangi. Berdasarkan keterangan saksi, tabrakan terjadi karena korban menyeberang jalan tanpa memerhatikan arus lalu lintas. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Abdul Rahim, sementara pengemudi motor ditahan unit laka lantas Pores Situbundo. Tim Liputan, CNN Indonesia